Oke sobat umpan sudah jadi kita tinggal siap tempur di kolam pemancingan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi para sahabat-sahabat Di kali ini saya akan bagikan racikan umpan putih ya Yang mana umpan putih ini sangat ampuh Pertama-tama kita haluskan dulu ikan cue tongko nya ya Ikan cue tongko 2 potong Kita haluskan semua parut 2 potong ikan cue nya Kita haluskan ikan cue nya ya sampai benar-benar halus Kita memakai umpan cue ya sahabat pakai umpan cue Setelah itu kita haluskan 2 butir telur ayam Kita ambil putihnya aja ya sobat Kita gunakan 2 butir putih telur ayam Kita ambil putihnya saja Kita ambil putihnya aja ya Setelah itu kita kocok putih telurnya ya Kocok sampai berkembang telurnya ya Dan campurkan dengan ikan cue nya Sampai benar merata Setelah tercampur merata Kita tinggal haluskan atau parut Umpan jadi bondon ya Bondon wangi Ini adalah umpan putih ya Jadi kita pemakaian telurnya hanya menggunakan putih telurnya Kita gunakan bondon 1 buah saja Kita haluskan lagi Sampai benar-benar tercampur dan halus Nah setelah halus Kita tinggal tambahkan 3 sendok santan kara ya sobat Cukup Menggunakan 3 sendok santan kara 3 sendok makan ya sobat ya Nah setelah itu Kita tambahkan lagi Susu dan kaunya 3 sendok makan juga Sama ya sobat Antara santan kara Dan susu dan kao Yaitu 3 sendok makan Setelah itu Kita tinggal masukkan Perangsang abahnya Yang warna kuning ya sobat ya Yang warna kuning Kalau perangsang abah itu Ada 2 macam Yang putih Atau yang kuning Ini saya menggunakan Perangsang abahnya Yang warna kuning ya sobat ya Lalu kita aduk semua bahannya Sampai benar-benar tercampur ya sobat ya Umpan ini sudah terbukti ya sobat Kegacorannya di segala kondisi ya Nah terakhir kita tinggal masukkan keroto Nah untuk memakai keroto Sahabat-sahabat semua Lebih banyak itu lebih bagus ya Tambah joss pokoknya Top mark otok Kalau ditambah lagi Dengan kerotonya lebih banyak Terus kita aduk Sampai benar-benar tercampur Antara adonan dan kerotonya Setelah itu Kita tinggal masukkan ke kantong plastik Jangan lupa kita pakai Daun pandan yang cukup 2 lembar saja ya 2 lembar dipotong-potong Kita masukkan ke kantong plastik Sebelumnya kita kasih daun pandan Terima kasih telah menonton Oke sahabat ini umpan Sudah mau adonan Sudah mau jadi Kita tinggal Proses pengukusan ya Atau perebusan Dalam kali ini Saya akan merebusnya ya Tidak mengukusnya Kita rebus selama 15 menit Oke kita tinggal kukus ya Oke sahabat-sahabat semua Setelah proses pengukusan Kita umpan adonan tadi Yang telah direbus Kita angkat Terus kita tiriskan Dan aduk-aduk Supaya agak dingin ya Supaya agak dingin Jangan terlalu panas Aduk-aduk Terus buang Itunya Daun pandannya Kita aduk-aduk semua Sampai Dingin ya Lebih bagus Kalau ada kipas angin Pakai kipas angin Agak cepat dinginnya Lalu kita aduk-aduk Sampai merata Dan kali ini Tidak memakai amisan lagi ya Cukup dari awal aja Cukup amisan dari awal Yaitu ikan Cue tongkol Nah ini kan tekstur Bahannya lembek Nanti kita gunakan Yaitu Penggerasnya Telur penyu ya Penggunaannya secukupnya Sampai pas Menurut sederah Sahabat-sahabat semua Kita aduk Sampai benar-benar kalis Ya sahabat ya Dalam pengadukan Jangan terlalu ditekan Supaya Kerotonya Tidak ikut hancur ya Pelan-pelan saja Sampai benar-benar kalis Oke Umpan ini Menurut saya sudah cukup Kekenyalannya Tinggal Kita memasukkan Kedalam Kantong Plastik ya sahabat Dan perlu diketahui Maksud tujuan Dimasukkan Kedalam kantong Plastik Supaya Umpan kita Tidak cepat Basi Dan nanti Kalaupun ada sisa Kita bisa bawa pulang Lagi Dan bisa Taruh di kulkas Kita jadikan Ini bahan Dua kantong Ya sahabat ya Nanti Kalau tidak habis Kita bisa bawa pulang Untuk mancing Esok harinya Atau Minggu depannya Gitu ya sahabat Oke sahabat Umpan sudah jadi Kita siap Bertempur Di kolam Pemancingan Selamat Sub indo by broth3rmax